Soalnya sebanyak 152 personil dari Polresta Barelang dikerahkan dalam aksi demo mahasiswa yang berlangsung pada Senin Siang di depan Taman Aspirasi Batam Center. Tidak hanya itu, Polresta Barelang juga menurunkan satu unit mobil yang membawa kawat berduri serta water cannon untuk bersiaga di depan pagar gedung Depardai Kota Batam. Polresta Barelang menugaskan sekitar 152 personil untuk berjaga selama aksi demo 11 April yang digelar oleh puluhan mahasiswa di Batam yang berlangsung pada Senin Siang. Bahkan ratusan aparat kepolisian tersebut telah siaga sejak Senin Pagi sebelum masa akhirnya melakukan orasi di depan Taman Aspirasi Batam Center. Tidak hanya itu, Polresta Barelang juga menurunkan satu unit mobil yang membawa kawat berduri serta water cannon untuk bersiaga di depan pagar gedung DPRD Kota Batam. Berikan pelayanan pengamanan dari Polresta Barelang saja. Jadi personil yang diturunkan hanya dari Polresta Barelang sebanyak 150. dan kita juga mengapresiasi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang memang itu dijamin oleh undang-undang. Namun juga kita perlu sama-sama perhatikan juga bahwa selain penyampaian pendapat di muka umum itu dijamin oleh undang-undang, juga ada kewajiban dari mereka atau yang akan masyarakat undurasa untuk menjaga ketertiban umum. Aksi demo yang dimulai sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat ini menyampaikan sejumlah tuntutan yang ditujukan pada wakil rakyat di DPRD Kota Batam. Di antaranya wacana penundaan pemilu dan menuntut pembatalan tiga periode untuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menolak amandemen undang-undang dasar 1945 kelima kali. Menuntut Presiden menstabilkan harga bahan pokok, menolak kenaikan BBM dan meminta pemerintah pusat mengkaji ulang pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!